Hai semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara buat amplop atau gecen motif ayam Pertama siapkan bahan dan alatnya, ada genang polyester disini aku pakai, dua warna, hakpen 4 garing 0 dan jarum tapestry serta korek api Pertama bikin slipknot dulu Nah, setelah bikin slipknot, lalu bikin tujuh rantai Di rantai yang kedua kita isi dengan satu single crochet Rantai selanjutnya, kita isi satu half double crochet Di rantai selanjutnya lagi, masing-masing sebanyak 3 kali, satu double crochet Dan di lubang yang terakhir, kita isi dengan 4 double crochet Di satu lubang yang sama Oke, kita isi sisi sebelahnya Rantai selanjutnya, satu double crochet Selanjutnya, satu double crochet lagi Rantai selanjutnya, satu half double crochet Dan yang terakhir, satu single crochet Oke, selanjutnya, buat 3 rantai Lalu, satu double crochet Lalu, satu double crochet Di lubang selanjutnya ya Dan increase Jadi, di dalam lubang itu ada dua double crochet Dan kalian buat sebanyak 13 kali Dua double crochet masing-masing lubangnya ya Oke, selanjutnya, bikin satu double crochet Dan kita akan menyebutkan titiknya Di lubang dimana kita bikin Tiga rantai awal tadi ya kita bikin double crochet ya Oke untuk selanjutnya aku kasih penanda dulu sebelum memulai lanjut kita akan bikin dua double crochet di masing-masing lubangnya hingga sebelum penanda ya hingga sebelum lubang penanda hai oke sebentar lagi masuk di lubang penanda nah di lubang penanda ini diisi dengan satu double crochet lalu skip satu lubang dan lubang berikutnya kita slip stitch oke kita akan slip stitch lagi di dua lubang berikutnya lalu kita buat enam rantai ya oke di lubang yang kedua kita isi dengan satu single crochet lubang selanjutnya kita isi dengan satu half double crochet dan kita akan buat triple crochet di masing-masing lubangnya sebanyak tiga kali ya di masing-masing lubang satu triple crochet di masing-masing lubang hingga tiga kali lalu kita akan skip dua lubang lalu kita akan skip dua lubang nah di lubang yang ketiga baru kita slip stitch oke lanjut ya nah di sini kita akan buat slip stitch hingga lubang ke delapan satu slip stitch di masing-masing lubang satu slip stitch di masing-masing lubang hingga lubang ke delapan ya nah kita akan buat empat puluh rantai nah setelah buat empat puluh rantai nah setelah buat empat puluh rantai lanjut kita slip stitch di lubang yang sama dan kita akan buat slip stitch lagi ke lubang selanjutnya hingga lubang ke delapan jadi kita buat slip stitch masing-masing lubang hingga lubang ke delapan oke kita buat empat puluh rantai selanjutnya kita buat triple crochet sebanyak 9 kali di lubang yang sama ya lalu kita akan slip stitch di lubang selanjutnya lalu kita akan slip stitch di lubang selanjutnya kita akan putus benangnya dulu menggunakan korek api tarik benang lalu kita akan rapihkan benangnya dengan menjahitnya ke sela-sela lubang bagian dalam oh iya disini aku sudah buat bagian belakangnya nah kalian jangan lupa tambahin 6 rantai untuk pengaitnya lanjut kita akan menjahitnya ya menyatukannya nah ini tuh gampang banget bagian depan sama depan itu disatukan jadi depan ketemu depan ya lalu kita akan jahit dengan satu slip stitch di masing-masing lubangnya ya nah ini tuh back loop only back loop only lalu slip stitch ya slip stitch hanya di bagian back loop only oke selanjutnya ini udah sampai akhir lalu putuskan benangnya menggunakan korek api jangan lupa rapihkan ya ke sela-sela lubangnya oke kita akan lanjut nah disini kita balik ya kita balik dulu nah ini dia bagian depannya nah badannya sudah selesai sekarang kita lanjut lagi oke kita akan buat bagian mulutnya ya bagian paruhnya nah disini kita buat slip knot terlebih dahulu kita akan mulai di lubang yang keempat dari bawah kita hitung dulu oke setelah di lubang yang keempat ini ini kita buat 3 rantai lalu di lubang selanjutnya kita akan buat 1 triple crochet tambah 1 rantai lalu putuskan benangnya menggunakan korek api ya dan rapihkan nah seperti ini ya kita rapihinnya itu ke sela-sela lubang menggunakan jarum tapestry di sela-sela lubang seperti ini masuk di bagian kaki masuk di bagian kaki kita skip sebanyak 12 lubang dari kepala skip 12 lubang nah selanjutnya kita akan buat 5 CH jangan lupa kita bikin slip knot dulu ya nah seperti ini 5 rantai setelah 5 rantai lubang yang kedua diisi dengan 1 slip stitch lubang selanjutnya juga 1 slip stitch lanjut buat 3 rantai dan lubang yang kedua 1 slip stitch lubang selanjutnya 1 slip stitch dan kita akan lanjut slip stitch lagi sebanyak 2 kali di masing-masing lubang dan yang terakhir kita akan slip stitch di bagian di mana kita bikin awalannya oke selesai untuk bagian kaki dan kita akan potong menggunakan korek api lanjut rapihin benang-benangnya seperti ini ya kesel-sela lubang dan jangan lupa buat bagian sebelahnya sama persis seperti yang ini nah skip 6 lubang lalu buat sama persis seperti kaki sebelahnya dan selesai nah jangan lupa subscribe channel aku komen dan tungguin video-video menarik selanjutnya bye bye terima kasih sudah nonton sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.